Sebelumnya Sally kok gak ada suaranya Ini Pak Benny ada suaranya kok mungkin Sally yang ada kembali Oh gitu Mungkin masih karena sinyal mungkin Sally Nanti ditunggu saja Baik kita mulai Pada pembelajaran pagi ini Kita belajar selanjutnya 2 Pemimpin Idolaku Ilmu Pengetahuan Sosial IPS Nah pertama Kita perlu tahu bahwa negara kita Itu selalu menjaga hubungan baik Dengan negara-negara lain Termasuk di Asia Tenggara Kemarin kita kan sudah mempelajari bahwa Negara Indonesia mempunyai hasil Bumi, kekayaan alam yang sangat berlimpah Seperti apa itu namanya Padi, tambang, karet dan lain-lain Nah kemudian negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan Dalam bermasyarakat Bagaimana hubungan kita dengan negara lain Nah Pada pembelajaran PPKN kemarin Kita telah mempelajari sila Pancasila Yaitu sila keempat Yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Nah kemudian pada sila keempat Dilambangkan dengan kepala banteng Nah inti dari sila keempat itu apa? Yaitu salah satunya mengutamakan musyawarah Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan Terus Beritikat baik dan tanggung jawab Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah Kata kuncinya adalah musyawarah Nah yang namanya musyawarah itu nanti Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan berhubungan dengan pidato Nah masih berhubungan Nah ketika berhubungan dengan pidato Kepembelajaran IPS apa nanti? Yaitu hubungan baik Hubungan negara Bilateral Terus kemudian Nah peran Indonesia di ASEAN itu apa saja? Nah yang pertama Indonesia sudah menerapkan nilai-nilai Kerakyatan dalam bermasyarakat Yang kedua Buktinya apa? Buktinya adalah Indonesia Menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Terus yang ketiga Bidang kemanusiaan Dalam ASEAN itu apa? Indonesia mengirimkan bantuan Kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik Nah ada contohnya Contoh Ketika Indonesia pada saat itu mengirimkan bantuan kemanusiaan Untuk korban topan haian di Filipina Dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza Palestina Nah seperti kalian Ketika ada teman kalian yang sakit Tentunya kalian akan menjenguk Menjenguk dan kemudian Memberikan bantuan Misalkan ada teman kalian yang rumahnya kebanjiran Mengalami bencana kebanjiran Atau apapun itu Pasti kalian ada rasa untuk Bersimpati Berempati Kalian datang Kemudian kalian mengirimkan bantuan Seperti itu Tujuannya apa? Biar hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN itu menjadi lebih baik Terus yang kelima Indonesia menerima bantuan kemanusiaan dari negara lain juga Jadi tidak hanya Indonesia selalu memberikan bantuan Indonesia juga pernah mendapatkan bantuan dari negara lain Nah ketika saat Indonesia sedang dilanda tsunami di Aceh Jadi banyak negara-negara tetangga itu memberikan bantuan dan dukungan moral kepada Indonesia Nah bantuan tersebut berupa apa saja Pak? Berupa makanan, pakaian, buku Terus apalagi Perlengkapan mandi dan lain-lain Nah itu salah satu bantuan yang bisa kita salurkan kepada sesama Nah sekecil apapun bantuan yang kamu berikan itu sangat besar manfaatnya bagi orang yang sedang mengalami atau mendapatkan bencana Seperti itu Kemudian peran Indonesia di berbagai bidang Nah perannya apa saja ini Perannya yang pertama dalam bidang pendidikan Yang kedua pangan Tiga sosial Empat kesehatan Lima pariwisata Jadi Indonesia Mempunyai beberapa Peran Dalam Lima bidang Bidangnya apa saja Pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata Sekarang mari kita Ulas Satu persatu Bidang-bidang berikut Sebelumnya Apakah Sally sudah mendengar suaranya Ini teman-temannya sudah mendengar kecuali Sally berarti ya Mana Sally Sudah bisa Sally Berarti sudah bisa ya Sudah Pak Ben yang kebisa Nah kita Ulangi lagi Sekarang kita akan mengulas Berbagai bidang Peran Indonesia kepada ASEAN Ada lima bidang Ingat-ingat Pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata Yang pertama Pendidikan Kerjasama Dalam bidang pendidikan Dengan negara di Kawasan Asia Tenggara Kerjasama dalam bidang pendidikan Contoh Ada banyak pertukaran pemuda Antar negara Nah tujuannya seperti itu Supaya para pemuda Dan para pemudi Indonesia Memperoleh pendidikan Memperoleh pengalaman di Negara luar Tujuannya apa? Supaya ilmu yang kalian dapatkan di negara luar Dapat diterapkan Di Indonesia Dapat membantu Indonesia Apakah pendidikan Indonesia kurang Pak? Tidak Pendidikan di Indonesia sudah sangat bagus Hanya saja kita perlu yang namanya sebuah pengalaman Pengalaman itu sangat dibutuhkan Dalam pendidikan Apalagi di dunia pekerjaan Seperti itu Yang kedua Mengembangkan pendidikan Fokasi Fokasi SMK Dengan mengadakan pertemuan Beberapa menteri di ASEAN Jadi Anak-anak nanti Kalau besok Sudah SMA Atau SMK Pasti kalian akan Tahu yang namanya Program Program Pengiriman Siswa Berprestasi ke negara luar Terutama untuk anak SMK Nah Karena SMK itu Mengenai keterampilan Maka mereka akan Dikirim ke sana Untuk memperoleh keterampilan Tujuannya mendapatkan pengalaman yang lebih baik Seperti itu Banyak sekolah-sekolah di Indonesia SMK Itu bekerja sama dengan negara-negara luar Atau dengan perusahaan-perusahaan nasional Misal ada yang bekerja di bidang industri Ada yang bekerja di bidang otomotif Permesinan Perkapalan Perhotelan Dan lain sebagainya Nah Kerjasama ini Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan Sesuai kebutuhan masyarakat Nah Semakin Maju Semakin berkembang negara tersebut Maka pendidikan tersebut juga harus dikembangkan juga Tidak Tidak serta-merta kalian belajar ini Terus tidak mau mempelajari hal lain Karena pendidikan zaman Pak Beni Kecil sampai sekarang kalian itu juga sudah mengalami banyak perubahan Seperti itu Yang ketiga Sebagai anggota si Mio Saya Mio tulisannya Apa itu si Mio? Si Mio adalah organisasi para menteri pendidikan di Asia Tenggara Coba Pak Beni ingin tanya kepada Jihan Siapakah nama Menteri Pendidikan Indonesia saat ini? Nama Menteri Pendidikan Nama Menteri Pendidikan Nah diketek tau Sudah Pak Ada yang tau? Yuk biar cepet Aiko bantu ko Nggak tau Aku lagi Aku tau orangnya mana Tapi aku nggak tau Silahkan Gani Siapa Gani? Nadiem Makarin Ya betul Jadi yang maksudnya aku mau bilang itu Diingat-ingat Nama Menteri Pendidikan Indonesia saat ini adalah Nadiem Anwar Makarin Nah kalian tau nggak? Menteri Pendidikan Indonesia Menteri Indonesia sekarang Menteri Indonesia sekarang itu adalah Menteri yang paling muda di Kabinet Jokowi Jadi Pak Nadiem itu adalah Menteri yang paling muda Beliau dilantik menjadi seorang Menteri Kalau tidak salah saat usia 32 Kalau nggak 32-35 Pak Beni agak lupa Jadi dia masih Menteri yang paling muda di Kabinet Jokowi saat ini Nah hebat tau Pak Nadiem Anwar Makarin Beliau itu adalah orang Indonesia asli Namun Beliau juga memperoleh atau sekolah di luar negeri Nah maka beliau banyak pengalaman Tentunya pada bidang bisnis Karena Pak Nadiem Makarin itu jurusannya bisnis Seperti itu Kita lanjutkan Terus yang keempat Berperan dalam Iptekin ASEAN Ilmu Teknologi Informasi Jangan Yang kelima Berperan dalam ASEAN University Network Atau disingkat AUN Jaringan Kampus ASEAN Jadi kampus-kampus yang berhubungan dengan negara-negara ASEAN Yang keenam Memberikan penawaran Beasiswa pendidikan Nah kalau kalian cerdas, pintar, memenuhi syarat Kalian nanti suatu saat akan mendapatkan pendidikan Untuk belajar misalkan di Thailand Di Filipin, di Malaysia Maupun di negara-negara yang lain Tentunya yang masih dalam kawasan Asia Tenggara Terus yang ketujuh Ikut serta dalam Act atau ASEAN Council of Teachers Convention Nah ini isinya tentang apa? Nanti disana membahas tentang Keprofesionalan guru Untuk memajukan pendidikan negara-negara ASEAN Jadi tidak hanya para siswa saja yang dikirim ke luar negeri Tapi beberapa pengajar Tujuannya untuk memperoleh pengalaman Untuk bisa diajarkan kepada kalian Seperti itu Terus yang kedua Bidang kedua adalah bidang pangan Bidang pangan itu mendukung ketahanan Pangan ASEAN Mendukung keamanan Pangan ASEAN Dan ketiga Beberapa dalam penyediaan pangan Negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara siapa? Thailand Terus bidang ketiga yaitu bidang sosial Mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul Tujuannya menciptakan stabilitas politik Kemudian mengadakan perjanjian ekstradisi Nah pertukaran duta Contoh misal Semoga saja salah satu kalian ada yang kelak menjadi duta Misal ini yang menjadi duta Ghani Nah Ghani adalah duta perwakil untuk Indonesia Ghani dikirim ke Misalkan ke Thailand Kemudian orang Thailand ditempatkan di Indonesia Jadi pertukaran Tujuannya apa? Untuk mempererat hubungan politik Seperti itu Kita mengadakan perjanjian Selain menjadi duta di sana Tugas kalian juga Istilahnya apa ya? Menemani para warga Indonesia Yang ada di luar negeri Jadi orang Indonesia ketika mengalami masalah Mereka bisa menghubungi kedutaan Seperti itu Tujuannya untuk menyalurkan komunikasi Mengenai kebutuhan warga Atau orang Indonesia yang ada di luar sana Seperti itu Sebagai sembatan Terus Bidang yang keempat Yaitu bidang kesehatan Nah dalam usaha bidang kesehatan ini Pemerintah melakukan upaya preventif Preventif itu pencegahan Dan promotif Untuk merubah paradigma Paradigma itu pandangan hidup Sehat masyarakat Kalau zaman dulu Zaman penjajahan Zaman kakek buyut kita Kakek nenek buyut Itu untuk memakai pakaian Itu sangat susah Maksudnya gini Tidak Semua orang itu memiliki baju yang banyak Paling maksimal mereka punya dua setel pakaian Dan itu dipakai terus sampai pakaiannya sobek-sobek Makanya zaman dulu Tempat tepung Wadah tepung kalau sekarang kan plastik Kalau zaman dulu itu masih pakai kain Nah kain sisa Untuk membungkus tepung tersebut Diambil kemudian dijahit Digunakan sebagai Pakaian Zaman dulu seperti itu Memang sangat susah Hanya orang-orang Golongan ningrat Orang-orang yang Tinggi yang Mempunyai Sedangkan untuk rakyat yang Beberapa daerah terutama Di pelosok-pelosok itu Susah mendapatkan pakaian Jadi Akibatnya apa? Banyak penyakit kulit Zaman dulu itu banyak penyakit kulit Kakinya tangannya itu Datel Ya Infeksi Terus jadinya boroan Tau boroan Jadi luka gitu loh Nah Zaman dulu itu seperti itu Terus Selain itu Zaman dulu belum ada sampo Jadi Itu kenapa banyak orang Kakek nenek dulu kita itu Mempunyai Kutu Di rambutnya Kalau zaman sekarang Sudah gak ada Mungkin ada ya Di beberapa daerah Tapi sekarang Sudah gak ada Kalau zaman dulu Itu memang banyak Anak seusia kalian itu Malah banyak Kutu Di rambut kalian Karena apa? Karena gak ada sampo Untuk Membersihkan rambut Jadi Biasanya mereka Sampoan itu Pake merang Merang itu Kayak abu gosok itu loh Gak tau kalian pastinya Abu gosok Zaman dulu itu Digunakan untuk mencuci Mencuci piring Sembarang Bentuknya bubuk Kayak abu-abu warna nih Nah itu Untuk mandi Untuk sampoan Bisa berbusa Tentunya juga Gak bisa mengobati Rasa gatal Kalau sekarang kan Sudah Sampo Sudah dikemas Dengan Ada yang Untuk Menghilangkan ketombe Ada yang Untuk macam-macam Dan lain sebagainya Itu dikarenakan Perubahan Zaman Nah Maka dari itu Kita juga harus Mengikuti perkembangan Zaman Perkembangan Zaman saat ini Karena Adanya Corona Kita dituntut Belajar Online Ya Itu Mengapa Kita juga harus Dituntut Untuk bisa Melek Komunikasi Melek Teknologi Terutama Komputer Seperti itu Yang dulunya Belum bisa Sekarang harus bisa Menguasai Terus Lanjut Yang kedua Ikut Dalam kerjasama Ekonomi ASEAN Yang diharapkan Bisa lebih Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Untuk Menjangkau Harga Obat Dan Alat Kesehatan Zaman dulu Itu Minum Obat Tidak Pakai Obat-obatan Kimia Seperti sekarang Ini Dulu Obatnya Masih Obat Alami Dari Tanaman Dicabut Kemudian Ada yang Ditumbuk Ada yang Direbus Terus Diambil Airnya Dan Segala Macam Tapi Karena Perkembangan Seperti ini Karena Memang Yang namanya Pengobatan Alami Itu kan Memang Membutuhkan Waktu yang Sangat Lama Membutuhkan Proses Nah Karena Adanya Era Globalisasi Banyak Orang Pinter Kemudian Menciptakan Obat Sekali Minum Atau Sekali Diteteskan Langsung Sembuh Nah Itu Karena Canggihnya Dunia Sekarang Seperti Itu Terus Yang Ketiga Bekerja sama Dengan Negara Tetangga Untuk Menanggulangi Berbagai Ancaman Penyakit Menular Penyakit Menular Kalian Sudah Pasti Sudah Tahu Semua Misalkan Flu Ketika Batuk Itu juga Bisa Menular Jadi Ketika Kalian Batuk Usahakan Kalian Harus Menutup Hidung Dan Menutup Mulut Jadi Ditutup Jangan Sampai Ketika Kalian Bersin Kan Kalian Bersin Kan Otomatis Mengeluarkan Cairan Dalam Hidung Jangan Sampai Mengenai Orang Kalau Kena Orang Orang Tersebut Akan Tertular Selain Itu Ketika Merokok Terutama Kali Ada Orang Merokok Kalian Juga Harus Menghindar Jangan Sampai Kena Asap Karena Apa Mungkin Saja Orang Yang Merokok Terkena TBC TBC Ketika Dia Batuk Dia Mengeluarkan Darah Itu Nanti Kalau Kamu Kena Misalkan Air Liurnya Atau Kena Darah Tidak Sengaja Masuk Ke Hidungmu Atau Tertelan Atau Kena Mata Itu Nanti Kalian Akan Terkena TBC Juga Meskipun Kamu Tidak Merokok Seperti Itu Jadi Banyak Penyakit Penyakit Lain Yang Bisa Menular Maka Dari Itu Kita Mari Bersama Hidup Bersih Hidup Sehat Supaya Tidak Menulari Orang Lain Terus Yang Kelima Yaitu Bidang Pariwisata Dalam Bidang Pariwisata Melalui Promosi Pariwisata Kerjasama Negara ASEAN Dalam Bidang Sosial Budaya Singkatanya Sosial Budaya Jadi Indonesia Ingin Memperkenalkan Misalkan Kemegahan Candi Borobudur Kan Sudah Diakui UNESCO Kemudian Di Mana Malaysia Malaysia Ingin Memperkenalkan Towernya Yang tinggi Itu Kepada Negara-negara Lain Tower yang Paling tinggi Di ASEAN Dan Banyak Tempat-tempat Wisata Ada Singapura Yang mengeluarkan Air itu Itu juga Salah satu Icon Jadi Menjadi Tempat wisata Yang Baik Untuk Dikunjungi Oleh Para Wisatawan Di Indonesia Pun Banyak Yang paling Banyak Kurang Lebih Itu Ada Beberapa Tempat Salah Satunya Ada Di Bali Pasti Ketika Kalian Berkunjung Di Bali Pasti Akan Menemukan Banyak Para Turis-turis Manca Negara Karena Keindahan Pantainya Terus Tempatnya Lingkungan Bali Itu kan Masih Lingkungan Zaman Dulu Jadi Suasananya Itu Adem Enak Untuk Ditinggali Itu Kenapa Dijadikan Tempat Pariwisata Selain Tempat Ibadah Terus Yang Kedua Memperkenalkan Wisata Kepada Negara ASEAN Tadi Sudah Sambil Kalau Ini Mempromosikan Jadi Misalkan Flaisia Datang Ke Rapat ASEAN Dia Mengenalkan Ini Indonesia Punya Ini Ada Air Terjun Curug Terus Gerojokan Sewu Ada Tawang Mangu Gembiro Loko Dan Lain Sebagainya Dipromosikan Nah Ketika Setelah Dipromosikan Mungkin Ada Beberapa Yang Minat Nah Kalian Bisa Mengenalkan Oh Di Semarang Itu Yang Terkenal Ini Loh Kalau Untuk Makanan Ada Lumpia Ada Bandung Presto Dan Macem-macem Nah Kalian Harus Bisa Menjelaskan Lumpia Itu Apa Sih Kalau Kan Banyak Orang Yang Tau Lumpia Lumpia Itu Apa Setidaknya Kalian Bisa Menjelaskan Lumpia Itu Adalah Makanan Yang Dalamnya Itu Dari Bahan Bung Atau Bambu Muda Itu Disebut Bung Bambu Muda Tersebut Dicampur Dengan Ada Udang Ada Daging Ayam Atau Daging Sapi Kemudian Dimasak Ditumis Kemudian Dibungkus Dengan Kulit Tuguh 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 Muda Itu Bagaimana Sejarahnya Jadi Ketika Kalian Punya Teman Dari Luar Yang Berkunjung Ke Indonesia Kalian Bisa Menceritakan Seperti Itu Kan Tentunya Kalian Juga Senang Oh Kok Taku Dikenal Orang Yang Pertama Yang Kedua Kalian Bisa Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Kalian Kalian Ketemu Turis Amerika Atau Turis Jepang Turis Korea Kalian Bisa Menguasai Bahasanya Itu Salah Satu Pencapaian Kemampuan Bahasa Yang Sangat Baik Seperti Itu Terus Yang Ketiga Menjadikan Wisata Indonesia Terkenal Jadi Biar Supaya Indonesia Itu Dikenal Banyak Negara Seperti Itu Jadi Tidak Semua Orang Itu Tahu Tentang Indonesia Terutama Di Luar Negara Negara ASEAN Itu Ada Yang Tidak Tahu Apa Indonesia Itu Yang Bagus Itu Apanya Ada Yang Belum Tahu Terus Yang Terakhir Mengajarkan Sejarah Berdirinya Wisata Tersebut Nah Tadi Sudah Jadi Misalkan Ada Turis Datang Kamu Diminta Untuk Menjelaskan Silahkan Jelaskan Asal Mulanya Ini Rowo Pening Nah Kalian Harus Bisa Menceritakan Asal Usulnya Asal Usul Kota Semarang Itu Dari Katapa Asem Dan Marang Seperti Itu Dibuat Cerita Terus Terus Selanjutnya Kerjasama Di Bidang Sosial Budaya Sekarang Nah Kerjasama Dalam Sosial Budaya Ini Itu Ada Beberapa Poin Salah Satunya ASEAN Meningkatkan Kualitas Kerjasama Antar Anggota Melalui Sumber Daya Manusia Atau SDM Dan Lingkungan Hidup Untuk Memperkuat Daya Saing Di Asia Tenggara Terus Yang Kedua Dalam Hal Pemerintahan Tentang Politik Pemerintahan ASEAN Berusaha Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Good Governance Nah Pemerintahan Yang Baik Good Governance Serta Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Dunia Politik Dan Dalam Pengambilan Keputusan Makanya Banyak Sekarang Contohnya Kalau kalian Ingin Daftar Di sekolah-sekolah Misalkan Yang sekolah Swasta Itu Pasti Iklannya Berbunuh Seperti ini Pelayanan Satu Hari Pelayanan Satu Hari Selesai Kalau Zaman Dulu Pendaftaran Sekolah Di Indonesia Itu Masih Bersifat Manual Hari Ini Datang Besok Datang Lagi Besoknya Masih Datang Lagi Untuk Mengurus Berkas Berkas Atau Administrasi Tapi Melalui Sekarang Ini Ya Zaman Sekarang Ini Semua Harus Dituntut Untuk Instan Untuk Memberikan Pelayanan Yang Cepat Cepat Bukan Berarti Sakpena EDW Enggak Tapi Harus Memperhatikan Poin Poin Tertentu Jadi Ketika Memberikan Pelayanan Yang Baik Kalian Juga Harus Diminta Untuk Memberikan Apa Istilahnya Kalau Menjadi Customer Service Kalian Juga Harus Diminta Untuk Senyum Karena Kalian Senyum Terlebih Dahulu Itu Itu Salah Satu Pelayanan Bentuk Pelayanan Masyarakat Itu Sangat Seneng Melihat Karyawan Itu Tersenyum Tidak Coba Kamu Misalkan Datang Ke bank Ketemu Customer Service Tiba-tiba Customer Service Tersebut Marah-marah Mau Apa Kamu Datang Kesini Kan Enggak Mungkin Begitu Pasti Akan Menyambut Selamat Pagi Ada Yang Bisa Saya Bantu Pasti Dengan Seperti Itu Nah Kalau Pelayanannya Buruk Otomatis Orang Itu Enggak Akan Datang Kembali Berbeda Dengan Pelayanan Yang Baik Pasti Nah Ini Adalah Cara Pemerintah Meningkatkan Pelayanan Publik Seperti Itu Terus Contoh Yang Bisa Kalian Lihat Contohnya Di Perpustakaan Daerah Provinsi Kalau Kalian Dilihat Sana Di sana Banyak Mobil-mobil Atau Yang Kita Sebut Perpustakaan Berjalan Jadi Di dalam Mobil Itu Banyak Buku-buku Nanti Yang Keliling-keliling Ke Sekolah Atau Ke Masyarakat Tujuannya Apa Supaya Masyarakat Atau Anak-anak Sekolah Itu Gemar Membaca Literasi Seperti Itu Terus Yang Ketiga Kerjasama ASEAN Melalui Berkembangnya A caring And sharing Community Nah Peduli Dan Komunitas Peduli Ya Komunitas Kepedulian Contoh Ada Komunitas Yang Tujuannya Menyalurkan Zakat Terus Yang Kedua Ada Yang Komunitas Yang Mereka Bertujuan Untuk Memberikan Bantuan Pelayanan Apa Itu Ketika Ketika Ada Gempa Bumi Bantuan Bantuan Seperti Itu Yang Keempat Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Lebih Negara-negara ASEAN Tersebut Mengenal Keaneka Ragaman Budaya Antar Negara Anggota ASEAN Jadi Indonesia Tahu Budayanya Orang Thailand Tahu Budayanya Orang Filipin Tahu Budayanya Orang Malaysia Opin Ipin Macam Itu Dan Saling Menghargai Identitas Nasional Masing-masing Negara Anggota Terus Yang Kelima Kerjasama ASEAN Di Bidang Sosial Budaya Yaitu Pendidikan Tadi Sudah Kebudayaan Kemiskinan Ketenaga Kerjaan Perempuan Hingga Pembangunan Sosial Dan Masih Banyak Bidang-bidang Sosial Budaya Yang lain Sosial Itu Perhubungan Masyarakat Budaya Berarti Budaya Itu Sendiri Dalam Budaya Masyarakat Itu Sendiri Kan Tiap Daerah Beda-beda Terus Kemudian Masyarakat ASEAN Itu Tergabung Dalam Komunitas Sosial Budaya Nah Sebagai Komunitas Ini Masyarakat ASEAN Mengatasi Tantangan Di bidang Kependudukan Tadi Kemiskinan Ketenagaan Kerjaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Lingkup ASEAN Indonesia Ikut Berperan Aktif Dalam Bidang Sosial Budaya Satu Yaitu Kerjasama Di bidang Sosial Nanti Yang kedua Tentang Sosial Budaya Nah Pertama Kita Simak Yang pertama Dulu Yang A Menyepakati Pembentukan ASEAN Ministerial Meeting On Women AMMW Tujuannya Untuk Meningkatkan Kerjasama Pemajuan Dan Perlindungan Hak Perempuan Seperti itu Terus Yang kedua Menjalin Kerjasama Kepemudaan Dengan Mengadakan Temu Karya Pemuda ASEAN Nah Ini Bagi Para Kalian Yang Pemuda Dan Pemudi Tiga Menjalin Kerjasama Di bidang Kepegawaian Dan Administrasi Jadi Indonesia Juga Belajar Tentang Tata cara Administrasi Di luar Negeri Seperti Apa Kalau Itu Bagus Kira-kira Bisa Ditempatkan Di Indonesia Mereka Pasti Akan Mengambil Yang Baik Jadi Kita Ngambil Hal-hal Budaya Yang Baik Dari Negara Luar Kita Menyaring Terus Yang Keempat Menjalin Kerjasama Penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelat Narkoba Atau P4GN Di Tingkat Regional ASEAN Jadi Tidak Hanya Indonesia Yang Bertempur Melawan Narkoba Tapi Negara-negara Luar Sejad Seperti Itu Kenapa Narkoba Itu Memang Sangat Merugikan Manusia Apalagi Kalau Anak Muda Ingin Coba-coba Seperti itu Jangan Pernah Mencoba Sekali Terkena Kamu Akan Ketagian Efeknya Apa Kamu Akan Sekarang Badanmu Berisi Ketika Kamu Mengonsumsi Kalian Nanti Sudah Berubah Wujud Mungkin Seperti Tengkorak Kayak Mayat Hidup Nanti Bentuk Matanya Hitam Pokoknya Jelek Jelek Jadi Jangan Pernah Sekali Sekali Untuk Mencoba Hal-hal Yang Sifatnya Tidak Bagus Bagi Kita Yang Kelima Menjalin Kerjasama Di Bidang Pembangunan Sosial Nah Pembangunan Pembangunan Di sini Kalau Dulu Pak Beni Pernah Ada yang Mengunjungi Pak Beni Orang Cina Asli Cina Bukan Sini Orang Semarang Enggak Tapi Asli Cina Daerah Beijing Sana Dia datang Bertemu saya Dia ngobrol Dia kemudian Tanya Kenapa Kok Indonesia Sangat Sering banjir Apakah Di setiap Gorong-gorong Itu Tidak ada Alat penyaring Nah Pak Beni Terus mikir Saat itu Indonesia Belum mempunyai Alat secanggih Seperti itu Kalau di negara-negara Luar Di dalam Gorong-gorongnya Itu Terutama Seperti di Jepang Air Got Saja Itu Bening Sekali Banyak Ikan Yang Disebar Disitu Kalau ikannya Mati Artinya Air Yang Di dalam Got Itu Berarti Kotor Ada Campuran Bahan Kimia Atau Bahan Obat-obatan Seperti Itu Kan Bagus Setiap Kamu Lihat Got Itu Ada Ikan Koi Besar-besar Tapi Kalau Kamu Lihat Got Di Indonesia Ayo Warnanya Hitam Bau Gak Ada Kehidupan Di Sana Ikan Cemplung Ke Got Di Kota Sekitar Mus Itu Langsung Mati Beda Di Luar Negeri Karena Kita Harus Meningkatkan Itu Tadi Meningkatkan Pendidikan Dengan Cara Kita Menjalin Kerjasama Kita Belajar Ke Negara Luar Masuk Ke Pembangunan Sosial Seperti Itu Terus Yang Ke Enam Menyalurkan Bantuan Kepada Masyarakat ASEAN Terutama Kaum Pemuda Atau Pemudi Atas Peran Aktifnya Pembangunan Yang Ketujuh Melakukan Intensifikasi Dan Perluasan Kerjasama Dalam Menangani Masalah Perkembangan Penduduk ASEAN Terus Terus Yang Kedua Kerjasama Di Bidang Sosial Budaya Nah Ini Banyak Sekali Kurang Lebih Ada Delapan Yang Pertama Menjalin Kerjasama Sektor Kebudayaan Dan Penerangan Nah Kerjasama Ini Untuk Meningkatkan Saling Pengertian Dan Kesetia Kawanan Antar Masyarakat ASEAN Contohnya Festival Lagu ASEAN Dan Siaran Program Televisi Bersama Pasti Di TV Kalian Itu Kalian Ada Kalau Yang Pakai Satelit TV Kan Kalian Bisa Melihat Channel Channel Luar Nah Itu Karena Juga Dilakukan Kerjasama Kalau Tidak Ada Kerjasama Kalian Tidak Bisa Nonton Film Film Korea Film Film Jepang Film Film Barat Seperti Itu Terus Yang Kedua Melakukan Pertukaran Utusan Kelompok Seni Budaya Contohnya Apa Pak Contoh Kelompok Jaipongan Indonesia Mengajarkan Tarian Tradisional Indonesia Kepada Para Mahasiswa Atau Mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Tari Vietnam Jadi Negara Vietnam Juga Punya Kebudayaan Sendiri Tapi Mereka Belajar Tari Jaipong Kepada Indonesia Nah Jadikan Ada Pertukaran Pertukaran Seniman Di Sini Atau Kelompok Seni Budaya Terus Yang Ketiga Menyampaikan Gagasan Mengenai Pentingnya Penegaan Hak Asasi Manusia Atau HAM Nah Sebagai Negara Multikultural Apa Multikultural Itu Negara Yang Jama Yang Bermacam Macam Suku Bermacam Macam Budaya Bermacam Macam Bahasa Indonesia Mengajak Negara ASEAN Memperhatikan HAM Setiap Negara Masyarakatnya Mempunyai HAM Seperti itu Negara ASEAN Juga Diingatkan Untuk Menaati Norma Terkait HAM Sesuai Peraturan Negaranya Jadi Setiap Negara Itu Mempunyai Peraturan Sendiri Terutama Masalah HAM Hak Asasi Manusia Jadi Semua Orang Itu Mempunyai Hak Masing-masing Yang Keempat Membentuk ASEAN Ministerial Meeting On Spot Atau AMMS Apa Komite Ini Ini Salah Satu Komite Tugasnya Menangani Masalah Olahraga Itu Sport Kurang R Terus Yang Kelima Ikut Berpartisipasi Dalam Ajang Olahraga Di Kawasan Asia Tenggara Nah South East South East ASEAN Games Atau Yang Disingkat Sea Games SEA SEA Itu Kan Kepanjangan Dari South East ASEAN Disingkat SEA Merupakan Pesta Olahraga Negara-negara Anggota ASEAN Nah Dalam Ajang Ini Indonesia Beberapa Kali Menjadi Tuan Rumah Terakhir Ada Yang Tahu Dimana Sea Games 2021 Dia Diadakan Ayo Silahkan Ito Gani Mirza Di Kuala Lumpur Di mana Di Kuala Lumpur Tidak Yang baru kemarin Ayo Ada Yang Tahu Dimana Filya Di Ini Kak Di Jakarta Dan Palembang Di Jakarta Dan Palembang Iya Tapi Pestanya Diadakan Dimana Tepat Ya Olahraganya Cabang-cabang Olahraga Ayo Ayo Posisinya Ada Di Papua Torang Bisa Itu loh Ada Istilah Torang Bisa Jadi Sea Games Yang baru saja Terlaksana Kemarin Itu Diadakan Di Papua Ada Banyak Cabang Olahraga Bulu Tangkis Putra Putri Ganda Terus Kemudian Poli Poli Air Macem-macem Terus Apalagi Sepak Bola Terus Yang Keenam Mengenalkan ASEAN Dan Negara Anggota Melalui Sekolah Dan Lembaga Pendidikan Lainnya Seperti Ini ASEAN Diajarkan Di SD Nanti SMP SMA Membahas Tujuannya Apa Supaya Kalian Tahu Apa ASEAN Itu Yang Ketujuh Menyalurkan Bantuan Kepada Cendikiawan Cendikiawan Itu Orang Yang Pinter Penulis Artis Dan Wakil Media Masa ASEAN Agar Berperan Lebih Aktif Dalam Memupuk Kepribadian Dan Persahabatan Regional Seperti Itu Cendikiawan Disini Bukan Orang Pinter Tapi Bukan Berarti Dukun Jangan Berpikiran Seperti Itu Cendikiawan Disini Seperti Orang Pelajar Seperti Kalian Profesor Doktor Para Magister Dan Lain-lain Itu Kita Sebut Cendikiawan Yang Terakhir Menyebar Luaskan Pengkajian Masalah Asia Tenggara Melalui Kerjasama Antar Lembaga Nasional Seperti Itu Terus Nah Disini Ada Napak Foto Tulisannya ASEAN Foreign Ministers Retreat Nah Ini Adalah Perkumpulan Para Menteri Di Negara ASEAN Jadi Para Menteri Menteri Bergabung Kan Tidak hanya Negara-negara Saja Yang membentuk Komunitas Tapi Para Menteri Juga Bergabung Dunia Atau Bergabung Ke Komunitas ASEAN Khusus Para Menteri Ada Yang Tahu Enggak Salah Satu Tokoh Disitu Ayo Ada Orang Indonesia Enggak Disitu Soalnya Disitu Ada Bendera Indonesia Sebelah Kiri Nomor Tiga Itu Berarti Artinya Kan Ada Orang Indonesia Ada Yang Tahu Siapakah Beliau Siapa Namanya Pak Siapa Namanya Busri Mulyani Loh Bukan Busri Mulyani Itu Menteri Keuangan Ini Menteri Menteri Luar Negeri Siapa Ayo Menteri Luar Negeri Indonesia Menteri Luar Negeri Betul Menteri Beliau Yang Pake Yang Cewek Sendiri Itu Nomor Tiga Dari Kanan Satu Tiga Ayah Jadi Retno Marsudi Ini Nama Lengkapnya Kan Retno Lestari Priyansari Marsudi Dia Adalah Menteri Luar Negeri Perempuan Pertama Indonesia Yang Menjabat Tanggal 27 Oktober 2014 Sampai Sekarang Di Era Kabinetnya Presiden Joko Widodo Marsudi Itu Adalah Nama Suaminya Nama Aslinya Itu Retno Lestari Priyansari Tapi Kita Lebih Mengenalnya Retno Marsudi Hal Yang Paling Unik Kalian Pasti Tidak Tahu Retno Marsudi Ini Dia Kan Menteri Luar Negeri Suaminya Itu Adalah Pak RT Kalian Pasti Baru Tahu Kalian Harus Banyak Pak RT Suaminya Bu Retno Itu Kalau Di Rumah Jadi Pak RT Jauh Tingkatannya Jauh RT Sama Menteri Luar Negeri Itu Bu Bu Rersno Sendiri Itu Dulu Sekolahnya Di Jogja Di Universitas Gajah Mada Terus Dia lanjut Sekuliah Lagi S2 Di Haxe Huxkul Nah Dia disana Kalau tidak salah Ngambil jurusan Hukum S2 Hukum Haxe Huxkul Itu Letaknya Posisinya Ada di Belanda Kemudian Yang perlu Kalian ketahui Kalian ketahui Bu Retno Itu Alumni SMA3 Semarang Soalnya Kenapa Bu Retno Itu Lahirnya Adalah Orang Semarang Bu Retno Itu Lahir Di Semarang Jawa Tengah Tanggal 27 November 1962 Selain Bu Retno Siapa lagi Menteri Keuangan Seri Mulyani Itu juga Orang Semarang Beliau Juga Alumni SMA3 Kemudian Beliau Kuliah Di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Jadi Kota Kita Semarang Itu Ternyata Banyak Alumni Alumni Yang Sekarang Menjadi Pejabat Negara Nah Itu Salah Satu Kebanggaan Jadi Besok Kalian 16 Siswa 6B Mungkin Barangkali Ada yang Berhasil Mencapai Tingkat Paling Atas Menjadi Menteri Menjadi Gubernur Menjadi Wali Kota Paling Enggak Jadi Pak RT Sudah Bagus Karena Menjadi Pemimpin Lingkungan Nah Kalau Kalian Sudah Menjadi Pemimpin Jangan Lupakan Pak Beni Oh iya Guru SD Dulu Pak Beni Aku Diajari Tentang ASEAN Seperti Itu Kan Banyak Orang Yang Sudah Sukses Melupakan Jati Dirinya Siapakah Hasil Pasti Seperti Itu Nah Yang Saya Harapkan Kelak Kalian Kalau Sudah Sukses Jangan Lupa Sama Temannya Sendiri Sejengkel Apapun Kalian Dengan Teman Kalian Itu Mereka Juga Salah Satu Teman Masa Kecil Kalian Tanpa Mereka Sejengkel Apapun Kan Dia Pasti Pernah Membuat Kalian Tertawa Nah Itu Jangan Pernah Dilupakan Pak Beni Saja Masih Ingat Teman Pak Beni Sewaktu Kelas 6 SD Itu Kurang Lebih Ada 25 Siswa Pak Beni Hafal Semua Namanya Sampai Sekarang 25 Itu Dan Tempat Duduknya Pak Beni Masih Ingat Persis Pak Beni Dulu Kalau SD Duduknya Paling Belakang Pojok Kiri Gitu Sebelah Kiri Dekat Tembok Kalau Enggak Dekat Jendela Terus Nama Guru-gurunya Pak Beni Juga Masih Hafal Semua Meskipun Sudah Ada Yang Meninggal Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Sampai Sekarang Kepala Sekolahnya Sudah Ganti Berkali-kali Juga Masih Hafal Jadi Pak Beni Tipe Orang Yang Tidak Pernah Melupakan Sejarah Karena Hal Itu Sangat Penting Bagi Pak Beni Menjadi Proses Pertumbuhan Sebagai Saat Ini Itu Orang Yang Bijak Seperti Itu Jangan Merupakan Sejarah Makanya Dulu Pas Pembelajaran Kelima Kalau Tema 6 Itu Kalian Pasti Mengenal Istilah Jas Merah Nah Kita Bahas Pertama Kerjasama Bidang Sosial Budaya Negara Negara ASEAN Kerjasama Sosial Budaya Ditandai Dengan Pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara Negara ASEAN Atau ASEAN Sosial Cultural Community Disingkat ASCC Nah Komunitas Ini Komunitas ASCC Ini Itu Memiliki Empat Bagian Utama Nah Bagiannya Apa Saja Satu Mengelola Dampak Sosial Sosial Itu Diling-iling Berhubungan Dengan Masyarakat Dari Integritas Ekonomi Yang Kedua Membentuk Masyarakat Yang Lebih Peduli Dan Berbagi Untuk Mengatasi Isu-isu Kemiskinan Keadilan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terus Yang Ketiga Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Yang Keempat Memperkuat Dasar-dasar Bagi Ikatan Sosial Kawasan Ini Adalah Empat Bagian Dari ASCC Apa Tadi ASEAN Social Cultural Community Apa ASEAN Social Cultural Community Itu Yaitu Tuju Tuju Untuk Komunitas Yang Tugasnya Empat Tadi Mengelola Dampak Sosial Membentuk Masyarakat Yang Lebih Peduli Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Dan Memperkuat Dasar-dasar Bagi Ikatan Sosial Kawasan Itu Bagian Dari ASCC Kemudian Kerjasama Nyata Dalam Bidang Sosial Budaya Negara-negara ASEAN Yaitu Antara Lain Satu Pertukaran Kunjungan Antar Seniman ASEAN Tadi Sudah Pak Pini Bahas Jadi Yang Dikirim Itu Enggak Hanya Para Seswa Para Guru Tapi Para Seniman Juga Dikirim Kesana Tujuannya Untuk Saling Kerjasama Yang Kedua Festival Lagu Dan Lomba Menyanyi Negara-negara ASEAN Orang Malaysia Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Orang Indonesia Menyanyikan Lagu Kebangsaan Orang Thailand Swadikab Terus Ketiga Kerjasama Promosi Pariwisata Tadi Sudah Dibahas Saling Sama-sama Mempromosikan Empat Kerjasama Budaya Serumpun Melayu Antara Indonesia Dengan Malaysia Seperti itu Yang masih Serumpun Kan Mereka Juga Bisa Pakai Bahasa Melayu Bukan Bahasa Indonesia Tapi Namanya Bahasa Melayu Kalau Kita Bahasa Indonesia Jadi Makanya Kalau Saya Lagi Tidak Mau Makan Kalau Bahasa Melayunya Saya Tak Mau Makan Seperti Itu Bahasa Upin Itu Kalau Kalian Nonton Itu Contoh Bahasa Bahasa Melayu Banyak Bahasa Yang Kebalik Menurut Kita Kebalik Tapi Seperti itulah Memang Bahasa Melayu Terus 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 Pertukaran Berita Dan Penyiaran Informasi Mengenai ASEAN Melalui TV Radio Nah Banyak TV-TV Kita Itu Pasti Menyorot Berita-berita Yang Terjadi Di Luar Negeri Kalian Tahu Ada Perang Gaza Itu Juga Melalui TV Radio Maupun Sosmet Terus Ada Lagi Apalagi Berita Yang Ada Di Luar Negeri Teroris Yang Menyerang Beberapa Negara Itu Juga Disiarkan Melalui TV Radio Tujuannya Apa Supaya Kita Bisa Saling Bekerja Sama Untuk Menangkal Atau Membasmi Para Teroris Itu Jadi Kalian Jangan Seperti Negara Kami Yang Dijajah Para Teroris Kalian Diminta Untuk Waspada Nah Ini Adalah Cara Penyiaran Melalui TV Yang Sangat Efektif Lanjut Yang Keenam Penyelenggaraan Pesta Olahraga Sea Games Itu Terjadi Setiap Dua Tahun Sekali Kemarin Sudah Tahun 2021 Berarti Nanti Dua Tahun Lagi Nanti Ada Sea Games Lagi Nah Sea Games Itu Nanti Tiap Modelnya Itu Digilir Seperti Arisan Tahun Ini Di Indonesia Tahun Besok Mungkin Ada Di Malaysia Atau Di Vietnam Dan Negara-negara Lain Setiap Dua Tahun Kemudian Sekarang Waktunya Kois Nah Siap-siap Tak Tanya Ini Kalian Boleh sambil Minum Kalau ngelak Pak Peni Juga Minum Kalau Di Buku Apa Bu Pena Kalian Itu Kan Cuman Ada Dua Tok Yang Halaman 130 Organi AC Ini Ini Gak Ada Suaranya Pak Sudah Ada Tes Suaranya Dari Tati Mungkin Sally Yang Nge-lag Atau Kok Pak Yang Dengar Suaranya Pak Beni Angkat Jempol Nah Dengar Nah Dengar Semua Dengar Semua Mungkin Sally Nge-lag Gak Papa Nanti Sally Bisa Menyimak Lewat Youtube Kalau Ketinggalan Pak Beni Ulang Kalau Di Buku 130 Buku Pena Kalian Itu Kan Kerjasama Negara Indonesia Dan Negara Asia Tenggara Dalam Bidang Pendidikan Sosial Dan Pangan Organisasi ASEAN Didirikan Dengan Macem-macem Tujuan Nah Salah Satunya Untuk Menciptakan Stabilitas Serta Meningkatkan Kerjasama Antara Negara Negara ASEAN Dalam Berbagai Bidang Nah Bidangnya Apa saja Tadi Ada Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Pangan Keamanan Sosial Budaya Dan Lain Sebagainya Kalau Di Buku Pena Kalian 130 Itu Hanya Ada Tiga Bidang Padahal Aslinya Itu Indonesia Bekerjasama Ada Beberapa Banyak Bidang Begitu Terus Kemudian Yang Halaman 135 Kerjasama Negara Indonesia Dengan Negara Asia Tenggara Bidang Sosial Budaya Disini Ada Empat Meningkatkan Kesejahteraan Pertukaran Pemuda Tadi Sudah Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Antara Negara Di Asia Tenggara Yang Keempat Mengurangi Tingkat Kesenjangan Yang Ada Pada Masyarakat Kesenjangan Itu Kekurangan Atau Keminesan Apapun Sekarang Tak Tanya Ya Tak Tunjuk Soalit Dibaca Dulu Baru Ngacung Nomor Satu Peran Indonesia Dalam Bidang Sosial Di ASEAN Adalah Ini Tak Tunjuk Dulu Ya Jawabannya Memperarah Hubungan Politik Melalui Pertukaran Duta Dan Konsum Menciptakan Stabilitas Politik Mengadakan Perjanjian Ekstradisi Betul Kalau disingkat Apa Menjadi Berarti Gimana Jawabannya Ya itu Tadi betul Sangat lengkap Atau Membantu Warga Yang Terkena Bencana Ayo Kata kuncinya Adalah Bidang Sosial Tadi Pak Beni Sudah Bilang Kalau Sosial Itu Berhubungan Dengan Masyarakat Berarti Contoh Peran Indonesia Dalam Bidang Masyarakat Kemasyarakatan Di ASEAN Itu apa Membantu Warga Yang Terkena Bencana Seperti itu Simple Atau pendek Sederhana Jawabannya Selly Sudah betul Sangat lengkap Sekarang Pak Bidi Ingin Menunjuk Jangan Ngacong Dulu Sekarang Aska 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 Dengar Pertanyaan Ketujuan Dibentuknya ASEAN Adalah Mempercepat Kemajuan Sosial Budaya Di Titik Titik Di Kawasan ASEAN Di Kawasan Asia Asia Mana Tenggara Yes Benar Asia Tenggara Kalau Misalkan Suaranya Putus-putus Kalian Bisa Menjawab Lewat Chatbox Jawabannya Adalah Asia Tenggara Sekarang Terima kasih Coba Sekarang Filia Bonita Soal Nomor Tiga Filia Ada Di Sana Ada Nomor Tiga Ekonomi Fashion Agama Dan Kuliner Yang Merupakan Bidang Kerjasama Negara Di Asia Tenggara Adalah Ngelek Tenggara Filia Lagi Ngelek Coba Pertanyaan Kita lempar kepada Laksita Ekonomi, fashion, agama Dan kuliner Yang merupakan bidang kerjasama negara Di Asia Tenggara adalah Ayo Sosial budaya Ini loh pertanyaannya Ekonomi, fashion, agama Dan kuliner Yang merupakan bidang kerjasama Negara di Asia Tenggara adalah Yang mana? Antara ekonomi, fashion, agama Dan kuliner Kerjasamanya bidang apa? Ekonomi Betul, jawabannya adalah Ekonomi Nomor tiga jawabannya ekonomi Sekarang nomor empat Khusus Coba Ganiun Mohamad Ganiun Syakir Ganiun ada di sana Tidak Ganiun Jawabannya tak tulis di chatbox ya Nomor 3 tadi ekonomi Sekarang nomor 4 coba karena ganiun gak ada Ganti gani nomor 4 Memperkenalkan tarian daerah ke anggota ASEAN Termasuk kerjasama di bidang titik-titik Sosial Sosial tadi berhubungan apa? Masyarakat Kalau tarian daerah berarti berhubungan dengan? Budaya Nah jawabannya nomor 4 Budaya Gitu cara nih Cari kata kuncinya Budaya Terus nomor 5 Sekarang Al-Asraf Iban Disana Al-Asraf Iban ya Nomor 4 Memperkenalkan tarian daerah Nomor 5 Pertunjukan alat musik daerah ke negara se-Asia Tenggara Dapat mempererat ujungan ASEAN dalam bidang Politik Kata kuncinya Kata kuncinya apa tadi? Alat musik daerah Kalau ini tarian Kata kuncinya Kalau ini bidang kerjasama Bidang Asia Ayo bidang ke Asia Alat musik daerah itu bidang apa? Masyarakat Jawabannya kurang tepat ya Coba dibantu Sama Flaisia Jawabannya apa nomor 5? Alat musik daerah Itu termasuk dalam bidang apa? Budaya Betul Jawabannya Budaya Itu ya Siapa tadi? Ganiun Nomor 5 Budaya Jadi setiap soal itu mempunyai kata kunci Pertunjukan alat musik Alat musik kan berhubungan dengan budaya Maka jawabannya bidang budaya Kalau nomor 4 Memperkenalkan tarian daerah Sama Terima kasih semua Sekarang coba Avan Salman Pertanyaan nomor 3 Nomor 6 Cetak biru Memberikan kontribusi Dalam memperkuat hubungan ASEAN Dalam bidang Ayo Cetak biru Apa? Bidang Bidang apa? Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Bidang apa? Ayo Coba Apa? Jawabannya lagi Sosial Sosial Ayo Dibantu 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 Aiko Nomor 6 Jawabannya apa Aiko Dibantu Ayo Cetak biru Memberikan kontribusi Dalam memperkuat hubungan Dan dalam bidang Titik-titik Dibantu 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 Apa? Ayo Yang lain Coba Ada yang tahu? Kalau tidak bisa Dibuat pertanyaan Rebutan Silahkan Yang bisa Ngacung Sosial Budaya Sosial Budaya Siapa ini yang jawab? Aiko Aiko Ya Jawabannya Sosial Sosial Budaya Betul Nomor 6 Sosial Budaya Jawabannya ada di chatbox Semua Terus Nomor 7 Coba 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 Cinta Nomor 7 Cinta Cinta Ada di tempat Cinta Tidak ada di tempat Ganti Cipa 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 itu siapa Cipa Cipa Ya Silahkan Cipa 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 Tidak ada di tempat Lagi Ganti Ganti Itok Ayo Itok 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 Gak ada di tempat Juga Banyak Orang Sekali Yang gak ada Di tempat Rio Kamu disana Ya Oke Sip Nomor 7 Rio Sebutkan Bentuk Kerjasama Negara-negara ASEAN Di bidang Sosial Budaya Benar Memang Budaya Manusia Menempatkan Kesejahteraan Untuk Pertukaran Budaya Dan seni Serta Festival Film ASEAN Penyelenggaran Pestaur Kesetua tahun Skylar Cell Games Penyelenggaran Penyelenggaran Kekepek Ya Betul Yang di jawab Rio betul Sally juga Betul Atau Pertama Tadi kan Kerjasamanya Banyak Salah satunya Pertukaran Kunjungan Antara Antar Seniman ASEAN Yang kedua Festival Lagu Dan Lomba Menyanyi Lagu Negara-negara ASEAN Kerjasama Promosi Pariwisata Terus Kerjasama Budaya Serumun Melayu Tadi Pertukaran Berita Dan penyiaran Informasi Dan lain Sebagainya Minimal Tiga Kalau menyebutkan Maksimal Bebas Sekarang Nomor Lapan Coba Nomor Lapan Ganti Yang belum Siapa Playsia Nomor Lapan Jelaskan Tentang UNESCO Yang kamu ketahui UNESCO 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 Adalah Kan beberapa Warisan Kebudayaan Indonesia Itu diakui Oleh UNESCO UNESCO Itu apa Tojanjani Lembaga Lembaga Apa ya Lembaga 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 Apa Apa ya Lembaga Apa Bilang Pak Dibantu Laksita Dibantu Playsia Dibantu UNESCO Itu apa Biasanya Pertanyaan Gini Rebutan Kok ini Gak ada Yang ngerebut Biasanya Yang ngerebut Jihan Sama Siapa Aiko Ayo Sengiso Dia bilang Tapi Dia gak pinter Di IPS Nah itu Kenapa Di IPS Itu Lumpus UNESCO Nah justru Mumpung ada Quiz ini Kalian bisa Berunjuk Pendapat Itu Biar pinter Juga Masuk Pinter Dalam Satu Bidang Kalau Bisa Banyak Ada Ada yang tahu Ayo silahkan Dibantu Laksita Organisasi Organisasi Pendidikan Keilmuan Dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa Betul Atau Gini Biar cepat ya UNESCO Itu merupakan Badan Khusus PBB PBB itu Apa Perserikatan Bangsa Bangsa Nah Yang didirikan Pada tahun 1945 Nah Tujuan PBB Itu Apa Tujuannya Adalah Untuk Mendukung Perdamaian Keamanan Dengan Mempromosikan Kerjasama Antar Negara Melalui Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dan Budaya Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Saling Menghormati Yang Berlandaskan Kepada Keadilan Peraturan Hukum HAM Kemudian Apa Kebebasan Hakiki Nah Itu Tentang UNESCO Paling enggak Kalian tahu UNESCO itu Ternyata Organisasi Organisasi Yang bagaimana Mendukung Perdamaian Dan Keamanan Caranya Bagaimana Melalui Pendidikan Melalui Ilmu Pengetahuan Dan Budaya Seperti itu Singkat UNESCO itu Badan Organisasi Oke Terima kasih Laksita Sekarang Coba Gantian Kembali Kegami Nomor Sembilan Gami Apa Saja Bagian Utama Dari Komunitas Sosial ASEAN Ayo Bagian Utama Tadi Kalau Nyimpak Bisa Tadi Bagian Utama Satu Ada Empat Apa Saja Tadi Ayo Ayo Yang Lain Sambil Mencari Jawabannya Bagian Utama Komunitas Sosial Budaya ASEAN Sudah Empat Tadi Dari 3 2 3 2 3 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya tepat. Empat bagian utama komunitas sosial budaya, ada empat tadi, mengelola dampak sosial dan integrasi. Yang kedua membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi. Terus yang ketiga meningkatkan perlindungan lingkungan. Terakhir memperkuat dasar bagi ikatan sosial kawasan. Sekarang nomor sepuluh, coba sekarang bagi kita pertanyaan rebutan. Nomor sepuluh, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Silahkan. Silahkan. Silahkan, Jihan. Adalah pesta olahraga, olahraga yang diselenggarakan oleh negara-negara di Asia Tenggara yang diadakan setiap dua tahun sekali. Oke, betul. Jadi SEA Games kepa, yaitu ajang olahraga yang diadakan setiap dua tahun sekali dan melibatkan sebelas negara Asia Tenggara. Jadi ada kurang lebih ada sebelas negara yang ikut. Nah, SEA Games pertama kali itu pada tahun 1959. Negaranya di Thailand, di kota Bangkok, diadakan di sana. Terus SEA Games ke-25 itu tahun 2009. diadakan di Laos, kota Fiantyane. Terus pada tahun 2011, SEA Games dilaksanakan di Indonesia, di kota Jakarta dan Palembang. Dulu ada lomba yang mendayung perawat cepat-cepatan itu loh. Nah, itu zaman dulu. Terus pada tahun 2013, diadakan SEA Games di Myanmar, di kota Naipidau. Terus 2015 di Singapura, 2017 di Malaysia, 2019 di Filipina, di Manila. Sekarang kemarin diadakan di Indonesia lagi, di Papua. Terima kasih. Terus kemudian satu lagi pertanyaan. Apakah kepanjangan dari SEA Games? Silahkan. Ayo. Southeast Asian Games. Siapa ini? Southeast Asian Games. Oke, betul. Southeast Asian Games. Terus lagi pertanyaan ke-12. Di layar memang tidak ada pertanyaan ke-12. Ini Pak Beni tanya secara langsung. Apakah kepanjangan dari ASCC? Ayo. Tadi sudah. Silahkan. Tadi yang? Asian Social Culture Community. Cultural. Culture. Cultural Community. Oke, Pak. Oke. Terus. Lagi. Pertanyaan paling mudah ini didengarkan. Setiap berapa tahun sekali Seagames diselenggarakan Silahkan Sian Ada yang pakai Google Pakai Google suara itu tadi Gani silahkan Gani Dua tahun sekali Dua tahun sekali Wah jawabnya bagus ya Lewat Google Oke gak apa-apa Terus Terus Nah pertanyaan terakhir Didengarkan Ini suaranya siapa Di mute dulu Aska Pertanyaan terakhir Pengadaan penelitian bersama Antara universitas di ASEAN Merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang Ekonomi 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 Pendidikan Siapa tadi saya jawab Ngacung toh Pak Beni gak bisa lihat toh Silahkan Jian Bidang pendidikan Jawabannya bidang pendidikan Karena pengadaan penelitian bersama Antara universitas di ASEAN dengan universitas di negara lain Berarti kan universitas kan pendidikan Maka jawabannya bidangnya bidang pendidikan Nah itu tadi beberapa kursus mengenai peran dan kerjasama Indonesia dalam berbagai bidang Nah Dari Dari sini Ada yang ditanyakan Ada Pak Ada Materi SBDP yang kita Apa sudah selesai Pak? Belum SBDP besok Rabu Karena selasa kan matematika Rabu SBDP nanti tentang tari Jenis-jenis tari Nah setelah itu Hari Kamis nanti kita Ulangan gitu ya Ya tema kita melanjutkan subtema 3 Tapi terus nanti setelah itu Ulangan tak Kirim melalui Google Classroom Tak kirim link Nanti tak kirimi link saja Tinggal dikerjakan Nanti kan secara otomatis masuk ke Google Form ya Pak Beni Iya Oke gitu Masing-masing soalnya 10 soal-10 soal Jadi PPKN 10 Bahasa Indonesia 10 IPA 10 IPA 10 SBDP 10 Itu pilihan ganda semua kan Pak? Iya Tapi gak boleh Kudu dikerjakan sendiri Buka buku boleh Buka PDF boleh Dikerjakan sendiri Nanti besok Kamis Oke jika tidak ada pertanyaan Pak Beni Akhiri pertemuan ini Aiko tolong teman kalian dicatat Karena yang masuk ini 13 orang 13 orang Jadi udah aku catat semuanya Tadi belum masuk semua Tapi kayaknya ada yang keluar Oh iya gak apa-apa Berarti masuk semua ya Oke berarti masuk semua Ini 13 orang berarti keluar 3 Jika tidak ada pertanyaan Pak Beni Akhiri terlebih dahulu untuk rekamannya sebentar Terima kasih Terima kasih